Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Jumpa kembali dengan kami Dewa Niduren Hari ini Sabtu 17 Februari tahun 2024 Ini adalah proses tanam ulang Sebanyak 60 pohon teman-teman Kenapa kami katakan tanam ulang Karena setahun di silam kami pernah Tanam di sini sebanyak 60 pohon Itu karena kami salah perhitungan Salah perhitungan itu tidak memprediksi bahwa Dampak El Nino itu akan separah kemarin teman-teman Ya memang di belakang ini ada laran sungai Cuman karena kemarau yang panjang Kami agak kesulitan untuk mendapatkan air Sehingga 60 pohon tidak ada bekasnya Apakah itu membuat kami menyerah? Tidak Ya Kami ingin tetap Tanam Karena itu Kami persiapkan 60 bibit yang akan kami tanam Hari ini Ya Bersyukur teman-teman Kami juga memiliki stok bibit Jadi Tidak perlu Pusing-pusing Mengeluarkan Biaya untuk membeli bibit Dongkelan Ini kalau kita beli ya Tidak boleh 200 ribu teman-teman Jadi bisa kalikan Rumahnya 12 juta Anggapnya sekitar 12 juta Alhamdulillah Kami tidak perlu mengeluarkan itu Ya Nah Lokasinya ini teman-teman Lokasinya ini Sempat terlantar ya Karena Rumputnya terlalu tinggi Kami biarkan Nah baru hari ini Beberapa Satu minggu terakhir ini Kami Buat busu tulang Ya Untuk kita tanam Kembali Harapannya Ya Tidak mati Tidak kekurangan air Karena Sudah kami Antisipasi Sudah kami Antisipasi Dan Saat ini kan sedang musim hujan Jadi Kami tidak terlalu Tidak terlalu khawatir Teman-teman Ya Harapannya sih Tidak terjadi pada El Nino lagi Teman-teman Ya harapannya Kami hanya Tanam Dua jenis Teman-teman Musangking Sama Dulitam Paling banyak Jenis musangking Mungkin Dulitam Hanya ada Beberapa Ya Banyak musangking Tidak takut Enggak Karena Banyak sekali Apa ya Chatting Atau Whatsapp Kepada kami Bahwa Musangking itu Agak sulit Saya sih Merasa Enggak juga Teman-teman Menurut saya Sama Kalau ada yang Mengatakan Lebih sulit Ya Maklum Rasa Rasa buahnya Kalau dibandingkan Dengan Bawar Dengan Dureta Masih enak Musangking Jadi Wajar Jadi wajar Kalau Apa itu Sedikit Rewel Katanya Tapi Kami yakin Pada Indulino Tidak terulang Kembali Teman-teman Ya Kami optimis Kami Akan bisa Merawat Seperti Kebun Kami Yang lain Jadi Ini adalah Kebun Ketiga Kami Ya Kami Bersyukur Tadinya Kami hanya Bertanam Di satu Kebun Ya Itu Akhirnya Kami Sekarang Bisa Tanam Di kebun Yang keempat Nah Kalau teman-teman Tanya media Tanam Kami tidak Menggunakan Media Tanamnya Hanya Tanah Ini Aja Ya Karena Tanah Ini Lama Sekali Tidak Ditanami Jadi Menurut kami Masih Sangat Subur Kemudian Hanya Kita Tambah Kita Ambilkan Dari Tanah Di sekitaran Perakaran Bambu Jadi Ini Di pinggir Agas sana Itu kan Sungai Jadi Banyak Bambu Tanahnya Sebagian Kita Ambilkan Dari Sana Jadi Tidak Ada Puradan Kami Anti Puradan Kami Anti Puradan Jadi Kami Media Tanamnya Yaudah Tanah Yang Ada Situ Hanya Kita Buat Sedikit Busut Sedikit Busut Itu Aja Kami Tambah Dengan Tanah Dari Perakaran Bambu Itu Aja Tidak Usah Aneh Aneh Nah Kalau Cara Tanamnya Biasalah Seperti Itu Di Video Geland Enggak Perlu Dijelaskan Karena Di Video Kami Sebelumnya Itu Sudah 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 Kami Jelaskan Bagaimana Cara Tanam Kemudian Medianya Apa Itu Teman Teman Ini Cara kami Jadi Cara kami Sangat Sederhana Tidak 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 Jadi Kami Sudah Lama Tidak Metode Menggali Itu Tidak Kami Kerjakan Langsung Aja Langsung Tidak Ada Tambahan Pupuk Macem-macem Tidak Kami Tidak Tidak Menggunakan Pupuk Kandang Nanti Untuk Meningkatkan Rasio Karbonnya Kita Pertama Tanam Ini Kami Coba Kami Biarkan Kami Tidak Popuk Kami Tunggu Muncul Tunas Setelah Muncul Tunas Baru Nanti Kita Berikan Popuk NPK Dan Lain Sebagainya Dan Lain Sebagainya Lahannya Supur Ini Ini Tidak Jauh Dari Kebun Kami Yang Ketiga Kedua Hanya Dibatasi Perumahan Sebenarnya Kalau Tidak Ada Perumahan Jaraknya Cuma Dekat Paling Sekitar 150 Meter Tapi Karena Ada Perumahan Kami Harus Memutar Teman Teman Jadi Jaraknya Lebih Dari 500 Meter Ini Pekerja Kami Lagi Mempersiapkan Penanaman Cara Tanam Cara tanam Sederhana Teman Teman Tidak Anak Teman Itu Aja Ya Kami hanya Bisa berdoa Setelah tanam Ikhtiar Kami lakukan Setelah itu Berdoa Semoga Tiga Tiga Tahun Lagi Bisa Mulai Berbuah Semoga Tiga Tahun Lagi Jadi Kalau Tiga Tahun Lagi Ini Sekarang Februari 2024 2025 2026 2027 Atau 2028 Menjelang Peras Tahun 2029 Lama Enggak Pengalaman Kami Tak Terasa Ternyata Kami Sekarang Sudah Berkebondurian Itu Hampir Lima Tahun Jadi Lima Tahun Nanti Pada Bulan Juni Tahun 2024 Itu Kami Genep Menekuni Berkebondurian Itu Lima Tahun Itu Fondasinya Alhamdulillah Alhamdulillah Fondasinya Kuat Artinya Apa Selanjutnya Kami tinggal Mengembangkan Penjualan Pipit Banyak Sekali Yang Sudah Mengenal Bahwa Dewan Neduran Juga Perjualan Pipit Kemudian Berkebondurian Sudah Banyak Yang Tahu Bahwa Kami Juga Berkebondurian Nah Yang Terakhir Ini Yang Sedang Kami Kembangkan Adalah Penjualan Buah Durian Jadi Ini Sebuah Rangkaian Bisnis Yang Memang Sudah Kami Rancang Oke Teman Teman Kembali Lagi Ke Tanam Cara Tanam Sangat Sederhana Teman Teman Bisa Perhatikan Sederhana Sangat Sederhana Dan Mudah Ya Untuk Dicontoh Ya Mudah Untuk Dicontoh Gampang Gak usah Susah Susah Itu aja Ya Ini Bekerja kami Ini namanya Pak No Sudah ikut Saya Ya Hampir 5 Tahun Sejak Awal Pekerjaan Kami Cuma Satu Teman Teman Cuma Satu Sekerta Sekarang Kita Tambah Lagi Ya Ada Tiga Ya Semoga Saja Nanti Kami Bisa Tambah Lagi Satu Khusus Untuk Yang Ngurus Penjualan Ini Kami Masih Apa Ya Masih Mengadakan Evaluasi Alhamdulillah Setiap Hari Ada Saya Yang Beli Ya Jangan Ngomong Untung Merintis Usaha Itu Jangan Terlalu Berharap Untung Dulu Teman Duriannya Sudah Laku Itu Alhamdulillah Duriannya Kami Hanya Ingin Memperkenalkan Bahwa Disini Outlet Kami Supaya Orang Tahu Karena Di Sekitar Sini Untuk Radius Mungkin 15 Kilometer Itu Belum Kami Jumpai Outlet Durian Yang Representatif Nah Kami Mengarah Kesana Teman Teman Wih Sombong Kita Bukan Sombong Teman Teman Jadi Teman Teman Bisa Tiruin Bahwa Kalau Kita Fokus Durian Saja Kita Bisa Melakukan Minimal Tiga Bisnis Pertama Adalah Penjualan Bibit Ya Perkebun Kemudian Yang ketiga Adalah Yang ketiga Adalah Penjualan Buah Dan Tidak Tertutup Kemungkinan Masih Bisa Dikembangkan Lagi Misalnya Sebagai Penyedia Jasa Perawatan Pondurian Dan Itu Sebenarnya Sudah Kami Lakukan Juga Cuman Untuk Tahun Ini Kami Akan Lebih Fokus Bagaimana Menjual Buah Durian Karena Kami Bekerja Dengan Sistem Teman Teman Jadi Pekerja Kami Sudah Terbiasa Tinggal Kami Pantau Aja Apakah Yang Dikerjakan Sesuai Dengan SOP Kami Atau Belum Ya Itu Itu Aja Nah Bagi Teman Teman Yang Ingin Mengingkankan Bibit Juga Bisa Kontak Kepada Kami Oke Teman Teman Tetap Semangat Berkebun Durian Bersama Dewan Iduren Dari Dari Serono Ya Dewan Iduren Menyapa Tetap Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari